ini dia tidak hidup ya bro hati total bro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para jatuh-jatuh saya dimana pun anda berada kembali lagi di channel saya John service channel otomotif pada kesempatan siang ini ini saya kedatangan Mario 125 LED ya Bro yang mana kendalanya ini mati total bro motornya tapi cuacanya bro ya sangat panas panas sekali bro cuacanya Oke kita kembali ke permasalahan ini ikuti kontak ditahunkan pun dia tidak hidup ya Bro mati total bro kelihatan ya Bro mati total jangan panik Bro karena ini injeksi jadi kita cek dulu di bagian sekrimnya bro ya biasanya permasalahannya itu hanya ada pada setrinya saja setrinya bagus kita cek akinya bro kotor sangat ya 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 kelihatan ya Bro bertanah ya Bro kita cek sekringnya satu persatu Bro ini bagus ini bagus ini juga bagus Bro belum ketemu yang putus ya bagus ya 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 sepertinya ini sekeringnya tidak ada yang putus bro selamat menikmati oke bro ya selanjutnya kita cek oknya ini bisa kita jamper dengan obeng atau menggunakan gunting pun bisa bro untuk mengeceknya kelihatan ya bro ini ternyata akiya bro akiya ini yang hati berarti auto ganti baru bro karena ini aki kering untuk di cas harapannya sangat tipis ya bro kecuali disini kita suntikan dengan air baterai disini masih bisa cek di video saya sebelumnya bro cara memperbaiki aki yang soa kelihatannya masih bawaannya bro ya oke bro kita ganti yang baru disini saya menggunakan produk asli bro ya banyak sekali yang bertanya bro kalau masalah aki ini bang kalau aki aki vario 125 ini kan lebih besar ya bro daripada aki milik kph tapi apa bisa aki milik kph dipasangkan kemari kalau menurut saya ya bisa-bisa aja bro ya karena polnya pun sama cuma beda dia ukuran besar dan kecil saja mungkin untuk aki kph yang lebih kecil bisa kita pasangkan vario ini cuma beda kecil dan besar ya tapi kalau harga bro jauh banget ya bro kalau ini harganya kisaran 260 di daerah saya tapi kalau yang asli hondan yang kph dia sekitaran 200 bro beda 60 ribu bro nah gitu bro jadi sekarang kan harganya itu yang jadi masalah bro kalau sama pemiliknya ada uang ya kita ganti yang besar aja bro karena kalau menurut saya ya tidak jadi masalah ya bro nah jatuh pula lagi tidak jadi masalah karena walaupun dia baterainya kecil susah bro kerja sendiri gak ada yang pegang kameranya ini bro jangan sampai kebalik kalau kebalik itu namanya bukan mekanik ya bro tingkat baterai haki aja terbalik berarti dia bukan mekanik berarti kalau pariomati total itu banyak kendala yang terutama kita cek dulu di bagian sekering kalau sekeringnya putus kita gantikan kalau mau hidup ya berarti banyak penyakitnya cuma di sekering kalau ini tadi sudah kita cek sekering sekering pun bagus tidak ada yang putus dan saya cek aki akhirnya ternyata habis bro oke bro sudah kita pasang kita tes hidupkan oke bro hidup bro ya kita tes starter bro oke matikan lagi bro ya kita tes hidupkan lagi oke hidup bro semoga bermanfaat bro ya yang belum subscribe silahkan subscribe jangan lupa aktifkan tombol notifikasi agar tidak ketinggalan video-video dari saya bro oke bro selamat siang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh